Hai baik selamat siang sahabat tribuners saat ini saya sedang berada di pulau Paluwe dan di salah satu desa baik sahabat tribuners saya ulangi saat ini saya sedang berada di desa Rokirole kecamatan Paluwe keupatan Sikah dan adis Rokirole ini ada satu tempat ya yang sangat unik dan sudah diwariskan dari nenek moyang turun-temurun yakni tempat penyulingan air dari dengan sumbernya dari panas bumi dan ini seperti yang sahabat tribuners lihat jadi lantananya ada panas bumi uap dari panas bumi warga menggunakan bambu untuk menyulingnya menjadi air yang bisa diminum dikonsumsi dan juga untuk dipakai untuk hal lainnya ini sangat unik sahabat tribuners dan sudah diwariskan turun-temurun di sini banyak sekali tempat penyulingan ada yang bentuknya seperti ini kita akan mencari salah satu ibu yang juga memiliki tempat penyulingan ini baik ibu selamat siang ibu perkenalkan nama boleh nama saya Maria Konselasalano nama panggilan biasa dipanggil di kampung sini pura tapi kalau di tempat lain bisa konskos baik Mama ini kita bisa jelaskan untuk saya ini tempat penyulingan ini sudah lama atau tempat penyulingan ini sejak dari nenek moyang kami jadi kami dibuat tanah ini panas bumi ini digali dengan kasih lubang baru dipotong bambu langsung dikasih di lubang-lubang disitu terus itu dikasih masuk itu bambunya di dalam tanah baru ditutup rapat akhirnya dia punya uap dari dalam itu masuk di lubang bambu dia menetes terus ke bambu yang panjang ini itulah kami menampung di tempat-tempat kami untuk mau siapkan air minum sudah lama ya sudah lama itu dari minum moyang dari ini kan hasilnya di panas bumi dan pas bumi itu di disuling menjadi airnya untuk bisa diminum ini kalau satu hari berapa satu hari kalau ada satu bambu begini cuma 10 liter kalau gandeng dua berarti 20-20 liter bisa satu hari ya baik bukan apa ibu mereka harus memakai jasa ini untuk apa menghasilkan air untuk air minum karena kami kekurangan air kalau sejak ini sudah ada pemerintah yang untuk pengairan air belum disini pemerintah kasih itu bak penampung air hujan tapi bak penampung air hujan ini karena pengaruh dengan gempa gunung meletus jadi banyak belerang akhirnya kami tidak siku untuk minum rasanya juga lain kalau minum air hujan dengan air suling jadi mana yang lebih bagus air suling lebih bagus kalau air hujan air hujan rasa lain lebih beda ya jadi ini bisa untuk dipakai untuk minum banyak orang yang kesini pemerintah banyak turis-turis juga datang kesini melihatnya ada pastor-pastor mereka kalau datang tugas disini mereka datang kesini ada ambil air ini di jerigin kalau di botol aqua mereka bawa pulang untuk minum disini banyak ya ada berapa tempat disini oke kami kalau di Desa Ritual ini semua di Koa juga ada di Tudu ada di Cawalo ada di ini di Poa di Cawalo di sana itu ada ini di Poa di Koa yang sebelah sana sebelah itu ada di Tudu di bawah sana ada di Pante juga ada air suling begini tapi bukan di Pante sekali ada di pertengahan iya jadi dari panas bumi ya Pak di sini kan ada gunung merapi juga menurut Nenek Moyang bilang ini yang pusat-pusat burung api itu yang disini juga tapi dia punya mau dia punya pusat di sana nah tapi macam apa ya dia punya sumber-sumbernya atau macam kayak air sungai ya jadi akar-akar ke apakah ke sini ada di sini itu menurut cerita Nenek Moyang tapi manfaatnya bagus ya ya hanya tidak memenuhi kebutuhan dan juga agak berbeda dengan air hujan mereka bilang kalau air ini lebih bagus lebih bagus macam air aqua itu kalau kita mau terapi itu pakai air ini saja tapi ada juga yang macam pastor-pastor itu datang ke sini mereka bilang banyak dia punya kapur sat kapurnya itu terlalu banyak kalau mungkin pengaruh air dari gunung api itu iya sehingga akan mempengaruhi depannya tapi untuk kebersihan memang bersih ini tempat namanya? bawah 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 terima kasih ya iya iya iya